Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman berita yang viral berita yang sedang menjadi perbincangan publik dan ini akan kita upas ada berita yang cukup menarik terkait pembakaran yaitu gambar Habib Rizik Sihab yang dilakukan oleh GJI Gerakan Jaga Indonesia sebuah ormas yang kemarin melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR nah apa yang dilakukan oleh GJI dengan melakukan orasi kemudian pembakaran foto Habib Rizik Sihab ini menuai polemik dan banyak masyarakat yang tidak terima atas perbuatan dari GJI itu jadi masyarakat muslim ini yang mengidolakan yang menghormati Habib Rizik Sihab tentu tidak akan terima foto ulamanya itu dibakar kemudian disobek diinjak-injak, dilempari tomat dan sebagainya apalagi salah seorang orator mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab adalah sampah ini yang menjadi polemik dan banyak orang yang menuntut agar pelakunya ini segera ditangkap dan diadili di proses secara hukum dan kemarin beritanya bahwa FPI ini melaporkan orang yang melakukan ucapan, ujaran yang mengandung kebencian ini segera diproses secara hukum jadi agar biaya keamanan biaya aparat segera memproses ini barang jangan sampai terjadi kegaduan yang cukup besar di tengah kita sedang menghadapi masalah pandemi virus corona jadi biarkan hukum ini yang berjalan ini yang kita harapkan jangan sampai ada aksi-aksi yang lebih besar lagi yang menimbulkan kegaduan di masyarakat jadi ini cukup sudah kasus ini bisa diselesaikan secara hukum itu beberapa tuntutan dari masyarakat apalagi kemarin ada ulama atau santri madura yang juga menuntut hal yang sama itu teman-teman terkait apa yang dilakukan oleh GJI yang melakukan aksi unjuk rasa yang menurut saya ini juga bagian penghinaan karena yang mereka gambar yang mereka sopek yang mereka injak-injak yang mereka bakar adalah seorang ulama seorang habaib seorang habib yang mana habib ini adalah masih keturunan dari Rasulullah S.A.W masih keturunan Nabi Muhammad S.A.W yang dalam kehidupan sehari-hari dalam kita berislam ini sangat menghormati menghargai Nabi Muhammad dan kita akan harapkan syafatnya di yaumil kiyamah ini yang menjadi harapan kita kepada Nabi Muhammad nah kalau kita mencintai Nabi Muhammad berarti kita harus juga mencintai anak cucu keturunan Nabi Muhammad Zuryah Nabi Muhammad Zuryah Nabi Muhammad itu adalah antara lain adalah Habib 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 yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad darah daging Nabi Muhammad yang harus kita hormati yang kita harus hargai dan harus kita jaga kehormatannya jangan sampai dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi itu teman-teman pendapat umum dari masyarakat yang mana menuntut agar proses ini segera diselesaikan secara hukum nah teman-teman terkait Habib Rizik Sihab ini ada beberapa pendapat dari 5 tokoh teman-teman ini saya baca dari suara.com sebanduk gambar Habib Rizik Sihab dibakar 5 tokoh ini kompak beri komentar nah apa komentarnya teman-teman kita lihat beritanya aksi pembakaran sepanduk bergambar Habib Rizik mengundang pro dan kontra di kalangan publik sejumlah tokoh pun ikut berkomentar soal insiden itu kendati dalam video yang beredar sepanduk bergambar Habib Rizik itu tak berhasil dibakar oleh sejumlah pendemo namun aksi itu turut membuat sejumlah tokoh dan politikus ramai-ramai menyatakan pendapatnya jadi memang benar teman-teman kemarin itu waktu dibakar foto dari Habib Rizik siap itu tidak bisa jadi api sudah menyulut di sepanduk itu tapi itu api akhirnya padam dan tidak bisa itu namanya membakar foto Habib Rizik siap saya tidak tahu apakah ini memang bahan yang dipakai untuk membuat poster untuk sepanduk ini bahan yang antibakar berarti kalau itu yang terjadi maka mereka ketika pesan gambar Habib Rizik ke sebuah percitakan ini tidak dihitung apakah bahan yang dipakai ini mudah terbakar atau tidak dan saya pikir ini kurang cermat pendemo itu yang kedua saya pikir ini gladibersisnya seperti apa apakah belum dicoba dulu dites dulu dibakar atau seperti apa jadi gladibersisnya saya pikir kurang sempurna jadi persiapan mereka kurang bagus menurut saya sehingga pada waktu hari pelaksanaan ketika mulai membakar ini ternyata gagal itu yang saya maksud kurang sempurna persiapan para pendemo itu tak jarang diantara para tokoh tersebut yang menentang aksi pembakaran sepanduk bergambar pentolan front pembela islam berikut komentar para tokoh pertama Felix Syau pendakwah Ustadz Felix Syau geram dengan aksi pendemo tolak kilafah hingga membakar dan menyopek sepanduk bergambar pentolan FPI Habib Risik Syihab Felix Syau menduga PKI menjadi dalang dibalik aksi tersebut jadi ini dugaan dari Felix Syau bahwa orang yang membakar gambar Habib Risik Syihab adalah seperti PKI apa ini maksud dengan PKI mungkin PKI seperti tahun 65 atau PKI tahun 48 yang beruntak itu atau seperti apa kita lihat teman-teman di bawahnya kegeraman Felix Syau disampaikan melalui akun Instagram miliknya at Felix Syau Felix mengaku tak bisa memastikan identitas mereka namun dugaan kuat mengarah pada PKI dengan pelesetan kepanjangan Partai Klepon Indonesia Partai Klepon Indonesia boleh juga teman-teman kependekan dari PKI Partai Klepon Indonesia karena sebelumnya kasus peropekan atau pembakaran foto Habib Rizik sebelumnya memang ada isu atau berita terkait Klepon bukan Islami makanan Klepon bukan Islami tetapi isu itu tidak bisa besar dan saya pikir ini gagal yang membuat isu Klepon bukan Islami karena tidak bisa menjangkau berita yang lebih luas terkait isu Klepon itu teman-teman karena tidak bisa membuat gesekan di masyarakat masyarakat sudah sadar sudah paham itu adalah isu-isu yang hawk isu-isu sampah karena setelah ditelusuri ternyata akunnya itu akun yang kemudian hilang begitu saja jadi diracak sudah tidak ada kemudian berikutnya teman-teman di Indonesia hanya satu kelompok yang nyata-nyata menunjukkan kebencian pada ulama saya tidak bisa memastikan hanya menduga keras sebab Partai Klepon Indonesia ini memang punya cara yang khas yaitu cara-cara niragama anti-agama kata Felix Siau Felix menyebut aksi pendemo menolak kilafah dengan alasan panyasila mirip seperti yang terjadi tahun 1948 atau 1965 pada tahun itu Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan jadi itu teman-teman tahun 65 tahun 48 ini dua kali Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan dan kalau faham komunisme itu memang akan sulit hilang begitu saja karena orang-orang yang dulu PKI tentu punya cucu punya anak dan ini kan mewarisi ideologi-ideologi seperti itu dan akan hilang tentu setelah beberapa periode itu yang perlu kita sadari karena ideologi faham itu tidak mudah hilang begitu saja jadi perlu waktu perlu proses jadi kita melihat generasi keberapa mungkin nanti akan hilang ideologi seperti itu kemudian yang berikutnya teman-teman adalah Fahri Hamzah kita lihat beritanya ketahumum Partai Gelora Fahri Hamzah menyayangkan aksi pembakaran sepanduk bergambar Habib Rizik oleh sejumlah pendemo yang videonya viral di sosial media menurut Fahri tidak ada gunanya membakar foto orang terlebih orang tersebut tidak sedang melakukan apa-apa apa sih gunanya bakar foto orang yang tidak lagi ngapa-ngapain sakit jiwa pada tulis Fahri Hamzah jadi orang yang membakar itu mungkin orang yang sakit jiwa ini menurut Fahri Hamzah kenapa begitu tentu Fahri punya alasan karena di tengah pandemi virus corona seperti ini kan masyarakat perlu situasi yang kondusif situasi yang aman jangan sampai menimbulkan kegaduhan polemik apalagi gesekan horisontal gesekan di masyarakat kalau menciptakan gaduhan ini sesuatu yang orang mengatakan ini sakit jiwa karena di saat orang ini perang melawan pandemi virus corona memutus mata rantai perkembangan virus corona mereka malah membuat ulah mencoba untuk mengadu domba antar sesama anak bangsa kemudian berikutnya adalah Fadri Zon menanggapi pernyataan Fahri Hamzah Fadri Zon turut berkomentar soal insiden pembakaran sepanduk api berisik siap wakil ketahum gerindra itu menyindir bahwa pendemo yang dinilainya kurang kerjaan karena sepanduk bergambar api berisik dibakar jadi itu teman-teman Fadri Zon mengatakan bahwa orang yang membakar sepanduk api berisik itu kurang kerjaan atau mencari pekerjaan itu teman-teman dari Fadri Zon kemudian tokoh yang keempat teman-teman yang memberikan komentar terkait pembakaran sepanduk api berisik siap itu adalah Tifatul Sembiring politikus BKS Tifatul Sembiring pun tak ketinggalan mengomentari video sepanduk api berisik yang dibakar ia mempertanyakan maksud dari aksi pembakaran yang dilakukan kelompok orang itu bagi anda yang melakukan pembakaran ini maaf ya untungnya apa sih apakah kalian sudah merasa puas tulis Tifatul Sembiring mantan menteri komunikasi dan informatika lantas meminta agar kelompok pendemo itu berpikir lagi jika ingin membuat kerusuhan di tengah situasi negara yang sedang tidak kondusif jadi ini satu komentar dari Tifatul supaya orang yang melakukan aksi demo dengan membakar gambar Habib Rizik untuk berpikir ulang jadi untuk berpikir ulang untuk membuat kerusuhan di tengah pandemi virus corona yang negara saat ini lagi sibuk-sibuknya untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona apakah ini mengubah keadaan jadi lebih baik mikir dong negara lagi ruat seperti ini kok malah nambahin runyam imbuh Tifatul itu teman-teman pendapat dari Tifatul Sembiring terkait orang yang membuat kerusuhan dengan membakar poster atau gambar Habib Rizik Sihab kemudian yang berikutnya adalah Tengku Zulkarnain Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain pun tak ketinggalan berkomentar soal insiden dipakarnya sepanduk bergambar Habib Rizik Sihab Tengku Zulkarnain pria ini akrab di Sapa beranggapan bahwa insiden itu mengingatkannya para perilaku Gerwani dan PKI waduh ini tajam teman-teman komentar dari Tengku Zulkarnain yang ini mengaitkan perilakunya seperti perlaku PKI dan Gerwani kalau kita ingat teman-teman filmnya Pembanten para cindral disana ada Gerwani ada PKI yang menyeksa para cindral ini memang sangat tragis sekali dan kita tidak ingin hal itu terulang kembali dalam sejarah di Indonesia biarkan masa lalu itu cukup sampai disitu dan masa yang akan datang kita harus hati-hati terhadap bahaya ideologi latin seperti itu yaitu bahaya kebangkitan PKI karena memang sangat miris kalau kita lihat sejarah pemberontakan PKI tahun 65 tahun 48 itu teman-teman jadi ini sekedar mengingatkan yang disampaikan oleh Tengku Zulkarnain terkait bahaya perilaku PKI maupun Gerwani melihat video prosesi secuil masa yang menginjak-injak dan membakar lalu merobek foto imam besar saya jadi teringat perilaku Gerwani dan PKI saat menyiksa dan membunuh para jenderal di lubang buaya bagaimana dengan Anda miripkah menurut Anda perilakunya monggo tulis Tengku Zulkarnain jadi ini memberikan pertanyaan kepada publik Tengku Zulkarnain ini terkait perilaku orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa yang membakar kemudian yang menyopek-nyopek gambar habib risik kemudian menginjak-injak kemudian melempari dengan tomat seandainya gambar habib risik itu benar orangnya ada di situ kira-kira apa seperti yang ia lakukan di gambar itu yaitu misalkan merobek-robek kemudian membakar kemudian menginjak-injak melempari dengan tomat apa seperti itu karena miris kalau itu terjadi teman-teman seorang ulama seorang keturunan dari Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu dihinakan seperti itu ini memang kurang ajar sekali dan ini memang menyakiti hati dari umat Islam kalau melihat gambar seperti itu nah itu teman-teman pendapat dari beberapa tokoh terkait pembakaran sepandu habib risik sihab memang sangat disayangkan sekali kenapa itu terjadi kalau sebelumnya itu di tahun-tahun kemarin itu mereka jualannya adalah radikal radikal radikul radikal radikul kemudian di demo kemarin ini yang diangkat bukan radikal tapi kilafah 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 jadi ini sesuatu yang jualan yang sebenarnya ini basi teman-teman jualan yang sebenarnya tidak perlu diangkat kembali karena kilafah yang di bawah HTI ini kan izinnya dari HTI ini kan sudah dicabut berarti kan sudah selesai lagi pula HTI tidak bisa melakukan kegiatan di muka umum karena memang ini izinnya sudah dicabut oleh pemerintah jadi sebenarnya tidak relevan kalau mengangkat HTI apalagi mengangkat isu HTI tapi yang dibakar gambarnya habib risik sihab ini saya pikir juga tidak nyambung kenapa karena yang mengusung kilafah itu adalah kemarin teman-teman di HTI bukan dari habib risik sihab tetapi yang dipakar kenapa gambar habib risik sihab sementara habib risik sihab itu tidak di Indonesia masih di Arab Saudi sudah 3 tahun beliau di sana dan mau pulang tidak bisa habib risik sebenarnya ingin pulang tapi tidak bisa dihalangi oleh sebuah kekuasaan yang membuat beliau tidak bisa pulang ke Indonesia itu beberapa kali disampaikan oleh habib risik sihab ingin pulang ke Indonesia tetapi tidak bisa intinya seperti itu teman-teman jadi sebenarnya kita sangat perhatian dengan cerita seperti ini habib risik tidak bisa pulang sementara gambar fotonya diinjak-injak dibakar dilempari kemudian disobek-sobek sangat miris sekali ini menurut saya perilaku-perilaku yang bukan perilaku seorang muslim orang islam tidak mungkin melakukan seperti itu karena orang islam ini sangat menjunjung nabi muhammad s.a.w. beserta sahabat dan keluarganya ini kita hormati kita hargai dan kita jaga kita jaga kehormatannya sebagai panutan sebagai orang yang melakukan penyebaran risalah keislaman yaitu nabi muhammad ini kita jaga namanya jangan sampai diinjak-injak seperti ini ini adalah kurang ajar mereka yang melakukan aksi unjuk rasa seperti itu nah bagaimana menurut pendapat teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih